HMD Global sebagai pemegang lisensi resmi Nokia meluncurkan ponsel terbarunya Nokia X30 5G. Beberapa waktu lalu, keberadaan Nokia X30 telah diumumkan secara global pada acara EVA 2022. HP Nokia X30 5G ini merupakan inovasi terbaru Nokia yang semakin keren dan ditawarkan dengan spesifikasi canggih serta semakin kuat. Jika dilihat dari generasi sebelumnya, tentunya ada progres dalam hal fitur dan spesifikasi. Untuk smartphone barunya ini, Nokia telah memberikan pengalaman yang lebih menarik dengan menyematkan jaringan 5G dan spesifikasi mumpuni. Namun sesuatu yang mengejutkan adalah Nokia X30 terbuat dari material bahan rongsokan atau barang bekas. Nokia tentu berinovasi sedemikian rupa agar mampu bersaing dengan vendor lain. Tata kecuali berinovasi di sektor desainnya. Tampilan Nokia X30 5G tanpa berkelas dan mencuri banyak perhatian. Nampaknya Nokia tidak akan lagi terabaikan. Pasalnya ponsel keluaran terbarunya mulai mengikuti kebutuhan konsumen di era ini. Dibanderol di kisaran harga 449 euro atau sekitar 6,6 juta. Sebenarnya apa saja keunggulan yang ditawarkan ponsel terbaru ini? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama pada sisi desain. Berbicara mengenai desain, struktur bodi fisik Nokia X30 5G dibangun dengan banyak material yang ramah lingkungan. Cangkang belakangnya terdiri dari 65% material plastik daur ulang dengan bingkai aluminium daur ulang 100%. Ponsel ini tampil dengan gaya pancol dengan bezel yang cukup tipis. Tebalnya sekitar 8mm dan berat 185 gram. Tentunya masih tergolong ringan dan cukup nyaman saat dengegam dengan satu tangan. Selain berkelas, spesifikasi tersebut juga memperlihatkan desain HP yang tangguh. HP Nokia terbaru ini merupakan smartphone pertama milik Nokia yang dibekali sertifikat IP67 atau tahan air dan debu. Yang diklaim mampu bertahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Nokia X30 juga diakini sebagai produk yang tahan banting. Smartphone ini dapat bertahan ketika jatuh dari ketinggian 2 meter. Berikutnya untuk tampilan depan. HP Nokia X30 5G hadir dengan teknologi layar AMOLED berukuran 6,43 inci dan resolusi Full HD+. Serta memiliki tingkat kecerahan mencapai 700 nits. Mampu menampilkan tampilan visual layar yang tajam dan jernih serta tampak lebih atraktif. Apalagi sudah dibekali pergerakan layar yang smooth dengan refresh rate 90Hz. Layar HP Nokia terbaru ini juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus yang berperan penting sebagai pelindung ekstra. Meminimalisir keretakan dan goresan dari benda tajam. Yang ketiga pada aspek performa. Nokia generasi ini mengadopsi chipset yang telah diakui secara performa. Dengan menyajikan chipset yang diakini masih cukup mumpuni. Sistem kinerja Nokia X30 ditenagai oleh chipset Snapdragon 695 yang terintegrasi dengan modem 5G. Chip ini dibangun di atas fabrikasi 6nm, mengandung 8 inti CPU dengan 2 kluster. Kluster performanya diisi 2K660 Gold berbasis Cortex-178 2,2GHz. Sementara itu, kluster efisiensinya diperkuat oleh 6K660 Silver dengan mikro arsitektur Cortex-A55 2,2GHz. Cortex-178 membuat Snapdragon 695 menjadi SoC Snapdragon 600 series terkencang pada saat perilisannya. Bahkan performanya mampu menyaingi beberapa SoC Snapdragon 700 series yang mengisi lini segmen kelas menengah ke atas. Chip ini juga dipadankan dengan GPU Adreno 619 yang diklaim memiliki performa grafis 30% lebih baik dibandingkan Adreno 618. Untuk mendukung performa smartphone dalam kecepatan akses multitasking, Nokia X30 5G mengemas RAM 6 dan 8GB. Sementara penyimpanan internalnya berjenis UFS 2.2 untuk kapasitas 128GB, dan berjenis UFS 3.0 untuk kapasitas yang lebih luas 256GB. Dengan ruang simpan yang masih dapat diperluas lagi menggunakan slot microSD. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 12 terbaru. Kabarnya Nokia X30 5G juga akan mendapatkan 3 pembaruan OS. Ponsel ini tercakup hingga Android 15. Perpanjangan 3 tahun garansi dan 3 tahun patch keamanan. Yang keempat, fotografi handal. Nokia X30 5G membawa pengaturan dual camera. Mencakup kamera utama 50MP yang didukung fitur OIS dan AI. Lalu kamera ultrawide 13MP. Untuk kebutuhan selfie dan video call, mengemas kamera depan 16MP. Rangkaian kamera ini dilengkapi dengan daya perekaman video berkualitas 1080p pada 60fps. Nokia menghadirkan fitur Capture Fusion pada ponsel ini untuk menghadirkan performa kamera utama ke kamera ultrawide. Lalu ada pula Dark Season dan Night Selfie untuk menunjang foto saat malam hari. Nokia X30 5G juga dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass DX Plus. Untuk melindungi visi kamera ponsel. Komponen ini tetap memungkinkan 98% cahaya tetap masuk. Jadi pengguna tidak perlu khawatir hal ini mengganggu aktivitas fotografi. Selanjutnya untuk baterai dan fitur. Untuk menunjang kebutuhan lainnya, Nokia X30 5G dilengkapi dengan banyak fitur yang fungsional dalam mempermudah akses pengguna. Seperti Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, GPS, NFC, infrared port, speaker USB Type-C, dan USB OTG. Serta sensor sidik jari di bawah layar. Sayangnya lubang jack audio sudah tidak tersedia pada ponsel ini. Untuk sumber dayanya, Nokia X30 5G ditunjang kapasitas baterai 4200 mAh dengan pengisian daya cepat 33 Watt. Kesimpulannya, selain mengemas desain yang cukup menarik, Nokia X30 5G memiliki performa yang kencang. Dengan dibekali sederet fitur yang handal. Ponsel terbaru ini menjadi salah satu ponsel yang patut dipertimbangkan oleh konsumen. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!